Ya, pemirsa dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum, Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan penjabat kepala daerah tidak netral di pemilih 2024. Menurut Saldi, permohonan pemohon untuk menggelar pemungkutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan. Setelah membaca keterangan bahwa seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Ada pun bentuk tidak netralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan masal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidak netralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap lapor yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidak netralan tersebut, KASN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggaran negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya makamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih.